Sederalun, empat tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di bekuk Sarreskrim Polres Aceh Tengah. Para pelaku sebelumnya melarikan satu unit mobil minibus milik warga Kampung Tansaril, kecamatan Bebesen, Kabupaten Setempat. Keempat tersangka diantaranya berinisial PK 23 tahun, warga Bebesen, YS 23 tahun, warga Kebayakan, BR 43 tahun, warga Bebesen, dan DK 27 tahun, warga Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Kasar Reskrim Ibtu Agus Riwayanto Diputra dalam konferensi pers Kamis 3 Oktober mengatakan terungkapnya kasus curanmor itu berawal dari penangkapan salah satu tersangka berinisial PK yang sebelumnya tersangkut kasus penggelapan. Tersangka PK merupakan mantan pekerja di rumah korban, namun setelah tidak lagi bekerja, PK membawa kabur mobil milik mantan bosnya. Pada saat mencuri mobil, tersangka PK ditemani oleh YS dan DK, sedangkan tersangka BR menunggu di salah satu warnet di Kompleks Terminal Lama Kota Takengon. Setelah berhasil membawa kabur mobil milik korban, barang curian itu langsung dibawa ke Loks Mawai untuk dijual. Kecuranmor, kendaraan Roda 4, jenis Daihatsu, Grand Max, warna putih. Jadi kami berhasil mengamankan empat orang tersangka, di mana satu orang tersangka ini sudah kami tangkap sebelumnya dengan tempat pidana penggelapan. Jadi perannya keempat orang ini, salah satu dari tersangka dengan inisial PK, ini pernah bekerja dengan korban, kunci cadangan dari mobil tersebut. Lalu pada saat dia berhenti, dia merencanakan untuk melakukan pencurian Roda 4 ini. Lalu dengan koordinasi dengan empat kawan yang lainnya, akhirnya mereka mencuri, lalu menjual ke Loks Mawai. Namun tersangka PK ini sedang menjalani hukuman pidana penggelapan. Jadi seperti itu, baru-baru kita kirimkan ke jaksa. Jadi saat ini dia seharusnya sebagai tahanan jaksa. Dari Takengon, Mahyadi, SerambionTV